Hai paling pentingnya kawan-kawan untuk tanam melon setelah buah jadi kawan-kawan jangan takut tentang irigasi air kemudian pupuk dan juga perawatan kalau daun kecil itu buah melon yang banyak akan susah besar baik selengkapnya kita simak video ini hingga selesai Oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuaca cukup sejuk ya siang ini Alhamdulillah sahabat Tani kawan-kawan sahabat ayat TV di kesempatan kali ini kita akan membahas proses pembesaran tak buah melon atau tanaman melon kita bervari atas hunidiu berumur 43 hari setelah semai atau 36 hari setelah tanam Hai kawan-kawan yang perlu diperhatikan adalah proses pembesaran buah itu juga harus diiringi dengan perawatan dari tanaman itu sendiri baik daun batang maupun dari segi spray ya terutama spraynya untuk di usia seperti ini kawan-kawan jangan takut untuk penyeprean kemudian jangan takut juga untuk pemupuan karena pembesaran buah melon itu harus diiringi dengan pola pemupuan yang rutin dan juga berani ya saya katakan berani disini kalau kawan-kawan biasa mupuk semangka itu agak-agak lah misalnya ya untuk melon lain ya karena melon ini kita besarkan semua jadi intinya kita pompa dulu yang di atas plastik biar keluar dulu buah yang E karena melon ini tidak terbatas untuk buahnya seandainya tidak terjadi kerontokan buah kerontokan itu terjadi ketika kita salah melakukan proses pemupuan dan juga cuaca yang tidak ngam ya atau cuaca cenderung turun hujan kemudian air kita tidak bisa menstabilkan ya seperti sahabat lihat disini ini adalah buah-buah tanaman melon yang akan jadi buah nomor satu atau E karena dia berada di atas plastik mursa ini memudahkan kita untuk melakukan perawatan karena proses penyeprean dari tanaman melon itu sendiri itu amat susah karena batas dari tanaman melon ini cukup rapat ya jadi dalam satu jalur biasanya kita bikin 8-10 batas atau 10 bedengan ini cukup menyulitkan dalam kita melakukan proses penyeprean meski kita sudah agak menggunakan sistem modern ya jadi kawan-kawan ini terpaksa ya untuk kawasan ini kita akan menggunakan blower untuk penyepreannya karena dengan sistem menggunakan orang ya ini kalau sudah besar akan kesulitan sahabat nah sekarang intinya kita belajar dulu cara membesarkan buah dengan sistem pupuk sahabat pupuk yang saya gunakan ini juga pupuk yang saya gunakan untuk membesarkan atau mengepam proses polinasi untuk tanaman semangka jadi sama ya masih dalam produk kosmo apa-apa ya saya kurang kurang paham ah Delta kom ya tetalen tapi dengan pupuk buah jadi sahabat langsung saja ya kita lihat nanti pupuk ini juga saya gunakan untuk proses polinasi tanaman semangka agar cepat jadi jadi jangan beranjak kita lihat pupuknya check it out dan inilah kawan-kawan pupuknya yang saya pakai 12 12 17 plus TE produk deltalen ya atau merek dagang ini sebangsa atau sepet ya kalau kita katakan dengan pupuk pertumbuhan yang kita pakai atau baja pokoknya cukup ringan untuk baja buahnya ini ringan jangan sampai lama durasinya ya maksudnya jangan sampai lama jangan sampai nanti di umur 50 kita masih pakai ini ya paling banter ini ke umur 47 setelah itu kita sambung kalau ada 15 5 30 ya super jadi nanti di akhir dari finishing sahabat dapat lihat pemupukannya dan hasilnya fungsinya ini untuk merangsang dari proses pembesarannya sendiri karena buahnya banyak jadinya kita harus memberikan rangsangan penyerataan atau kok saya susah yang ngomong rata gitu ya mohon maaf ya ini kandungannya sahabat bisa lihat dan semoga video-video yang saya sharing ada manfaatnya untuk sahabat semua masih banyak yang harus kita lakukan terutama penyeprean nanti akan saya buatkan videonya sendiri untuk penyeprean konten-konten dari ayat TV semoga bermanfaat berguna untuk masyarakat banyak dan orang banyak ya terutama yang kita sama-sama belajar berbudidaya baik semangka maupun melon Insyaallah kita akan sambung lagi di proses berikutnya dan setelah video ini saya akan buatkan sebuah video yang mana perawatan dari proses polinasi semangka agar buahnya Insyaallah jadi semua Oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di waktu dan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh